Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satya kutermakan, darmaku kubatikan, salam pramuka Salam sejahtera untuk kita semua bersama saya Gina Novyadur Azizah Dengan dekat saya Ayudita Nistari dari Kugus Depan 04094 Pangkalan SMP Negeri Satyatiku Akan menyampaikan tentang emansipasi wanita Sebelum itu apakah kalian tahu tentang emansipasi wanita? Emansipasi wanita adalah proses pelepasan diri para wanita Dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah seorang wanita Untuk berkembang dan maju di segala bidang masyarakat Ada pun tujuannya yaitu menuntut persamaan hak kaum wanita Terhadap hak kaum pria dengan cara bekerja, belajar, dan berkarya Layaknya seperti para pria Gerakan perempuan ini hampir mengalami ketertinggalan di segala sektor kehidupan Mulai dari pendidikan, kemiskinan, serta tidak mampu berperan aktif di lingkungan Maka dari itu emansipasi wanita adalah salah satu jalan Untuk mencapai cita-cita melalui memperjuangkan keadilan Toko emansipasi wanita di Indonesia adalah R.A. Kartini, seorang wanita pria Jawa Yang memiliki pemikiran maju pada zamannya Kumpulan surat tersebut kemudian diangkat menjadi buku yang berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang Pada zaman penjajahan yang berhak mendapat pendidikan layak adalah anak keturunan mengusauan Sehingga pada masa lalu banyak wanita Indonesia tidak berpendidikan sama sekali Peran wanita adalah untuk menunjukkan dan mengembangkan potensinya Setelah itu, diikuti gerakan muslimat NU dan banyak berbagai gerakan wanita yang lahir dari latar belakang Profesi, gelmuan, agama, dan lain-lain Salam Bramuka Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh